Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh What's up guys, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan sukses dan dengan segala pekerjanya ya Oke teman-teman, hari ini kita lanjutkan Cerita penyelamatan Kandra yang kemarin ya Hari ini kita lanjutkan Jadi ini kita dapat perintah dari atasan Bahwa pasukan harus ditarik mundur Karena akan ada negosiasi ya dengan penyandran Jadi untuk itu Pasukan kita tarik ke posko pertama ya Posko pertama kita, kita ditarik kesini Jadi disini kita istirahat dulu Sambil menunggu perintah selanjutnya ya Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan video ini Buat teman-teman yang belum subrek Bantu subrek dulu untuk channel ini ya Dan nanti kalau memang suka dengan video ini Dibantu dengan like dan di share juga Supaya teman-teman yang lain bisa tonton juga video ini ya Oke teman-teman Inilah kegiatan kita ya Selama di pos Biasanya kita istirahat Kemudian berdiskusi ya Dengan anggota yang lain Dan tetap waspada Karena kelompok bersenjata ini Sering melakukan kontak senjata Dengan anggota di Posko ini ya Mereka sering tiba-tiba muncul Dan melakukan kontak senjata Yang tujuannya udah pasti Mereka pengen merebut senjata yang Kita miliki ya Nah ini kita lihat dulu Si pos kita ya Nah ini perlengkapan kita ya Ada senjata Lengkap dengan telurunya Dan ini juga Pistol ya Pistol Dan amunisi Lengkap ya Lengkap ya Posit ini tetap kita jaga Dan sering Jadi perebutan Oleh Kelompok bersenjata itu ya Lokasinya TRS ini sering kabut Jadi pandangan terbatas Ini Oke kita sebentar lagi akan Patroli dulu Giling Dekan-dekan Mungkin masih Menikmati waktu istirahatnya ya Yang lain lagi di bawah Kita sebentar lagi akan patroli Liling Wilayah pos ini ya Ada suatu kegiatan rutin Bagi ambil tadi Pos puncak ya Pos puncak ya namanya ya Nanti aja pos puncak Oke rekan-rekan Kita akan melakukan patroli Keliling posko ya Jadi Sebelum Kita melakukan patroli Diingatkan kembali untuk Teman-teman Anggota semua Untuk Melengkapi Perlengkapan ya Jata Munisi Kemudian pelindung ya Helm jangan lupa Segera dipakai Dan tetap Kerjasama dalam patroli ini ya Apabila terjadi Sesuatu hal yang mencerigakan Segera laporkan Dan Jangan Melakukan tindakan Sendiri-sendiri Oke Kita akan berangkat 6 orang ya Petroli Sisanya tetap Nunggu di posko Kira-kira Sebelum Kita mulai Petroli ini Kegiatan kita Hari ini Kita akan Berdoa Berdoa Menurut kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Oke Selesai Sudahkan Perkenalkan Untuk Melengkapi Perlengkapan Saya kasih waktu 2 menit Setelah itu Kita akan mulai Kegiat kita Hari Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita patroli ya Ini Ini Kayaknya ada yang Camping Ya Orangnya Tidak ada Ini Dua periksa Terkeliling Ini Orangnya Kemana Ini Tendanya Ada Tapi Orangnya Tidak ada Terima kasih Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 karena saya rasa mungkin mereka akan balik lagi nih jadi mungkin kita lapor dulu ke markas komando ya bahwa posko kita diserang mungkin nanti bisa dikirim ke pasukan bantuan ya ini kita masalahnya bertambah jadinya ini masalah Sandra belum selesai ini mereka malah berusaha mengambil merebut paksa posko kita ya enggak tahu nih Bagaimana dari atasannya dari pimpinan nanti kita akan kita laporkan bahwa mereka melakukan kontak senjata dengan anggota yang berada di pos nah ini hasil negosiasi bagaimana enggak tahu juga ini karena kita belum dapat informasinya dari di markas ya dari pimpinan selamat menikmati